Dan ini kita akan lanjutin lagi ya tentang pemataan dasar, tentang rangka dasar pemataan atau poligon. Nanti di sini saya nanti akan langsung juga ke perhitungannya ya. Langsung contoh perhitungan pakai Excel-nya ya. Sampai nanti sebelum itu kita, saya mau nanya dulu apakah di praktikum sudah sampai poligon tertutup atau belum? Di praktikum. Izin jawab Pak, sudah Pak. Sudah sampai perhitungan belum? Datari sudah diambil dan dihitung? Belum selesai Pak. Oh belum ya? Selesai ya? Belum selesai Pak. Masih memukurkan. Oke, nah ini mungkin akan jadi tambahan yang bagus ya untuk di praktikum juga ya. Nah seperti yang sudah saya jelaskan dulu, ya ada beberapa titik yang bisa diukur ya untuk mendapatkan rangka dasar pemataan. Ini siapa nih kan? Baru-baru datang ya. Sehat, kita jangan lupa. Oke. Oke, nah ada triangulasi, dilaterasi, rangkaian CG3, jaringan CG3, poligon, pemotongan kebukaan dan kebelakang ya. Sudah saya jelaskan satu ke satu untuk kemarin ya. Semoga masih ingat. Nah, kalau dalam bidang pengguna itu cara poligon itu paling umum digunakan dan lebih disukai lah daripada cara yang lainnya ya. Karena dalam rangka ini banyak keuntungannya. Yang pertama, bentuknya. Bentuknya mudah disesuaikan dengan daerah yang dipetakan. Lalu pengukuran sederhana. Peralatannya mudah didapatkan sama perhitungannya lebih mudah. Nah, kira-kira kenapa bisa dibilang pengukurannya sederhana? Ada yang bisa jawab enggak? Kenapa bisa dibilang pengukuran sederhana? Ada yang bisa jawab? Halo. Gimana cara mengukur pakai poligon? Poligon ini ya, bahas. Mesti bahas tentang poligon. Ayo nih. Ini enggak praktikum ya. Kalian ini. Kenapa bisa dibilang pengukuran sederhana? Dari pada pengukuran metode lain. Ayo, ayo. Tidak ada yang mau mengasih tanggapan. Tidak ada nih. Tidak ada yang mau ngasih tanggapan. Saya kasih tugas berarti ya. Nanti ya. Selalu enggak ada yang ngasih tanggapan. Oke, oke. Lanjut ya. Pengukuran sederhana karena kita hanya melakukan dua pengukuran. yaitu kita hanya mengukur sudut dan dan apa? Masa dana aja enggak tahu? Jarak wak. Jarak wak. Lebih sederhana ya. Daripada yang lainnya mungkin. Nah, pengukuran yang mudah ini diimbangi dengan perhitungan yang mudah juga. Karena kalau mengukurnya mudah tapi ngitungnya susah sama aja ya. Contohnya perpotongan ke belakang ya. Tapi kalau poligon kan tidak perlu titik-titik bantu. Nah, artinya titik yang akan diukur, titik rangka yang akan diukur, ukur yaitu yang akan diukur. Tidak perlu titik bantu lagi. Itu kemudahannya ya, contohnya. Tidak perlu titik bantu. Peralatan yang mudah-mudah didapatkan kalau poligon. Apa aja alatnya? Yang kalian ketahuin. Bisa menggunakan TS atau teodolit, Pak? TS atau teodolit? Atau teodolit ya. Oke. Teodolit ya. Bisa pakai total station, bisa pakai teodolit. Dan itu zaman sekarang sudah gampang didapatkan ya. Bisa disewa ya bahkan. Nah, itu keuntungannya pakai poligon. Nah, dan pengukuran, banyak pengukuran di dunia pekerjaan pun ya pakainya poligon. Baik itu poligon terbuka maupun terhitung. Nah, kalau kita bahas mundur ke belakang ya, poligon itu berarti poli yang artinya banyak dan gonos yang artinya sudut. Nah, berarti secara harfiahnya poligon itu berarti sudut banyak. Nah, namun arti sebenarnya adalah rangkaian titik-titik secara berurutan sebagai kerangka dasar pemetaan. di suatu rangkaian titik yang akan diukur, sudutnya akan banyak diukur. Nah, itu kenapa namanya poligon. Nah, sebagai kerangka dasar posisi atau koordinat titik poligon harus diketahui atau ditutupkan secara teliti. Karena akan digunakan sebagai ikatan titik detail. Detailnya. Dan pengukuran poligon harus memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu. Jadi, kalau sebenarnya yang paling penting itu adalah kerangka dasar ini ya. Titik-titik ikatnya ini. Karena kalau kalian buat contoh di praktikum ada kerangka dasar. Ada poligon tertutup apa terbuka kemarin latihannya? Praktikumnya. Halo. Poligon tertutup. Tutup ya? Oke. Contoh di gambar ini kan berarti akan ada banyak sudut dan jarak yang diukur ya. Ini. 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 Dan ini. Nah. Dalam satu poligon ini saja yang paling harus diukur itu ada titik-titik yang di sini ya. Nah, titik ini harus terkoreksi dan punya akurasi yang bagus. karena titik-titik ini yang akan menjadi dasar kita menentukan titik-titik di dalam poligonnya. Mari kita nanti jalan misalkan ya. Nah, sudah kalian buat tenahnya dengan bangkus itu ya. Ada jalan. Nanti di sini ada rumah misalkan atau ada ada pos apam kecil terus di sini ada gubuk di sini ada misalkan GKU gitu ya. Itu ya yang sudah-sudah kalian buat dengan bagus lah ya. awal mula perhitungannya itu ya kita melakukan pengukuran titik ikat ini dalam bentuk poligon tertutup. Nah, ada macam-macam poligon sebenarnya dan bisa dibedakan berdasarkan pada kriteria tertentu. Contohnya atas dasar titik ikat ya. Ada namanya poligon terikat sempurna lalu terikat tidak sempurna terikat sepihak dan bebas tanpa ikatan. terus kalau berdasarkan bentuknya ada terbuka tertutup dan bercabang. Lalu berdasarkan alat yang digunakan ada poligon teodolit dan poligon kompas. Nah, kalau kompas ini pakai arah doang. terus berdasarkan penyelesaiannya ada poligon perhitungan ada poligon grafis. Kalau kita di pengukuran ya poligon hitungan kalau poligon grafis ya titik-titiknya sudah ada kita tinggal menghitung sudut dan jaraknya ya dari titik-titik yang sudah ada. Lalu yang kelima berdasarkan tingkat ketelitiannya nah ada tingkat satu tingkat dua tingkat tiga tingkat empat tingkat empat yang paling rendah yang terakhir atas dasar hirarki dalam pemetaan ada poligon utama poligon induk dan poligon cabang atau anakan atau rei tapi biasanya nyebutnya poligon cabang poligon cabang itu kalau contoh di gambar ini poligon utama itu yang ini poligon terbuka ini nanti poligon cabang baru titik-titik detail yang akan diukur di dalam ini yang akan di yang namanya poligon cabang disini ngati device ya silahkan seperti biasa ya kalau ingin bertanya di langsung tunjuk atau langsung ngomong atau resen nah poligon yang diukur adalah jarak mendatar sudut mendatar bentuk geometri poligon ada terbuka terkutup yang biasa ini yang sudah saya kerucutkan lagi ya menjadi metode yang sering digunakan dalam pengukurannya ada terbuka ada tertutup nah khusus untuk poligon tertutup selalu mempunyai kontrol baik untuk sudut maupun untuk koordinatnya nah contohnya tadi kan kalau kita di poligon tertutup ya ini koordinat awal kita mulai harus sama dengan koordinat saat kita melakukan looping atau dari pengukuran titik awal harus dihitung lagi nanti dari sudut-sudut yang sudah kita ukur nah kalau sudut akhirnya sama atau koordinat awal dan akhirnya sama maka sudah tertutup tapi kalau tidak ya itu belum dikatakan tertutup masih terbuka sedangkan poligon terbuka harus mempunyai kontrol sudut bila diketahui sudut judusan awal dan sudut judusan akhirnya serta mempunyai kontrol koordinat bila diketahui koordinat awal dan koordinat akhir kalau poligon terbuka misalkan gini ya nah nanti kontrolnya itu adalah sudut judusan awal sama akhir jadi azimut awal sama azimut akhir itu harus ada kontrolnya nanti akan saya kasih tahu sama lebih baik untuk poligon terbuka koordinat awal dan koordinat akhir kalau bisa harus di ketahui makanya tadi ada terikat sempurna dan terikat tidak sempurna kalau kalian buat poligon terbuka tapi ujungnya tidak diketahui koordinatnya itu tidak sempurna karena kita tidak bisa mengontrol koordinatnya tidak bisa mengontrol hasil ukurannya tapi kalau titik awal dan akhir koordinatnya diketahui koordinatnya itu namanya terikat sempurna bedanya tadi begitu juga dengan poligon tertutup kalau poligon tertutup minimal boleh satu diketahui koordinatnya tapi lebih baik dua jadi kan paling mengukur awal dari sini pasti ya sujud ini diukur ini diukur jarakkan sujudnya diukur 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 karena kalian harus mendapatkan koordinat ini satu dua tiga empat dan lima ini harus didapatkan lagi tugasnya kalian sebagai surveyor atau chief surveyor adalah memastikan titik awal dan titik akhirnya harus sama xy nya xyz nya harus sama harus sama nah itu yang nanti akan ada hitung-hitungannya karena kita kalau mengukur pasti ada kesalahan tidak mungkin perfect kalau tidak mungkin berarti bisa mungkin tapi jarang terjadi sudah ngukur sudut semua tiba-tiba pupas sudutnya atau nanti koordinatnya balik lagi itu susah juga tapi mungkin dengan latihan dan pengalaman nanti akan bisa seperti itu oke seperti yang sudah saya jelaskan di minggu sebelum UTS hitungan dalam poligon bertujuan untuk menghitung koordinat horizontal pada kerangka dasar horizontal menggunakan berbagai rumus semoga masih ingat rumusnya xb sama dengan xa plus gab sin alfa ab masih masih ingat lah ya jadi x kalau ingin menentukan koordinat x dan y itu adalah rumusnya kalau x x sebelumnya yang sudah diketahui koordinatnya ya lalu jarak j jarak a ke b jarak mendatar dikali sin azimuth ab nah ini kalau rumus jarak ab ya kalau a dan b diketahui koordinatnya tapi kalau tidak diketahui koordinatnya ya berarti harus diukur begitu juga dengan ini alfa ab ada ada rumusnya sebenarnya kalau b dan a nya diketahui koordinatnya tapi kalau tidak berarti ya diukur nah dan kalau ngukur poligon kita tidak ngukur azimuth sebenarnya yang kita ukur adalah nanti sudut apa yang kita ukur kalau ngukurnya horizontal dan vertical diambil diambil nanti untuk azimuth adalah sudut horizontal nah tapi permasalahannya di lapangan tidak mengukur azimuth jarang banget mengukur azimuth tapi sudut ukuran atau sudut horizontal bagaimana untuk mendapatkan sudut azimuth dari horizontal hasil ukuran saya contoh ini jadi yang yang diketahui itu hanya titik A koordinat A X dan Y nya A asumsinya asumsinya enggak asumsinya gini titik alpha 17 oke yang satu enggak diketahui koordinatnya hanya titik A doang kita ingin menentukan koordinat titik 1 dan 2 dan 2 satu dulu pertama kalau titik 1 kan kita sudah tahu rumusnya atau ini kita balik lagi kita asumsikan titik A dan 1 sudah diketahui koordinatnya sehingga alpha A 1 kita bisa tahu alpha A 1 sudah tahu nilainya dengan rumus ini berarti berarti arkus tangan dari X1 dikurang XA per Y1 dikurang YA ya nah dapat alpha A1 berarti kita butuh untuk menentukan si titik titik 2 nih nah sebelum titik 2 kita butuh titik koordinat 1 nah berarti kita gini deh X2 ya berarti nomor X2 apa X2 dan Y2 deh yuk mungkin satu orang ya halo jawab pak kalau yang X2 itu X1 plus J12 dikali Xin Xin alpha A1 Xin alpha A1 A1 oke ada mau mengoreksi izin mengoreksi pak itu J nya A1 pak J nya A1 oke saya terus dulu aja deh kita diskusi ya jadi A1 oke ada yang mau mengoreksi lagi X2 itu X1 plus J12 dikali Sink alpha 12 pak ada lagi yang mengoreksi tadi siapa ya terakhir kolbi pak siapa siapa Muhammad kolbi kolbi oke kalau kata kolbi J nya 12 alfanya 12 oke kira-kira yang bener mana JA1 atau alpha A1 nah yang mana yang bener yang 12 pak yang 12 siapa nih Davin coba saya mau tanya sama yang gak on cam Marcel Marcel gamaliel oh on cam ya gak jadi sel masuk on cam semua nih tiba-tiba Tisia Tisia hadir pak ya yang mana Tis yang berarti J12 apa JA1 saya setuju dengan kolbi pak yang mana yang Y12 12 oke kania kania niken ya pak yang mana kania yang X2 X1 plus J12 sin kalau 12 hamad Abdul Rozak mana ayah Ojak mana Jak Muhammad Abdul Rozak gimana kira-kira yang bener nah kan gak masuk ya all stand all stand all stand topping saya catat loh gak hati all stand juga gak hadir all stand agil agil ini saya gak suasai ya lalu test agil 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 gak masuk di kumpen apa gil yang bener gil J12 apa A1 gimana tadi pak nah ini yang saya tulis di screen ya bener X2 itu rumusnya J12 atau JA1 JA1 pak apa mana nih hilang J12 Pak J12 oke terakhir deh Fahri Deyan Aldito mana sih Fahri belum bangun tak belum bangun saya catat oke sudah banyak pendapat tadi ya yang bener J12 12 jadi yang JA1 dan alpha A1 masih belum tepat karena yang dihitung adalah antara dua titik ini jaraknya kan tidak ada titik A nya berarti alpha 12 kalau Y nya berarti tinggal ganti aja kan J12 cos alpha 12 terus kita terus dihitung X1 Y1 X1 sudah ada ya oke Y1 sudah ada oke Y12 belum ada bisa gak pakai rumus dihitungnya Y12 dua lah bisa bisa kalau tidak duanya nomosnya apa J ini akar-akar itu ya X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat bisa ditempat ini gak bisa gak bisa kenapa gak bisa X2 nya dicari karena kita mau mencari X2 dan Y2 nah berarti cara dapet J12 gimana pakai jarak optis ya nah pakai jarak optis yaitu diukur nah ini kita harus berarti harus berdiri alat di satu di TS atau teodolit dan nembak ke dua ini reflektor baru dapet J12 ya lalu yang ketiga alpha 12 kita bisa dapat pakai rumus gak pakai atas tangan halo denang gak suratnya tes bisa gak kalau alpha 12 pakai rumus rumus pakai rumus pakai rumus ini aku tangan bla 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 bisa gak pakai itu menjawab gak bisa gak bisa ya kenapa karena yang X2 Y2 nya yang bisa jadi gak ada input yang gak dipertahui karena inputnya gak bisa ya karena inputnya kan harus ada X2 dan Y2 nah senangkan itu yang dicari berarti harus diukur dan diukur juga jarang ya jarang kita melakukan pengukuran berdiri di titik 1 kita ngukur sudut azimut 1-2 ini jarang yang kita yang kita ukur adalah ini yang biasa kita ukur adalah yang ini beta 1 artinya kita berdiri di titik 1 reflektor berdiri di titik A dan titik 2 paham gak sampai sini halo halo paham jadi kita kita jarang mengukur alpha 1-2 artinya kita berdiri titik tapi bisa diukur alpha 1-2 ini caranya adalah kita berdiri di titik 1 testnya atau terdiri arahin ke utara lalu set 0 lalu bidik titik 2 nah itu dapat alpha 1-2 tapi kita harus memastikan si kompas yang kita pakai itu itu adalah kompas yang sangat litih ke utara karena nanti arahnya akan tidak konsisten kenapa karena kalau kita setiap berdiri alat kita ngukur nanti disini ada 3 misalkan ada alpha 2-3 kalian nanti berdiri alat di 2 arahin utara lagi itu kemungkinan besar dan sudah menjadi pengalaman umum juga bahwa itu akan menjadi arahnya berbeda karena ketidak konsistenan si kompas makanya yang paling aman adalah kita berdiri alat di 1 reflektor di A dan 2 reflektor yang kita ukur adalah beta 1 jadi disini set 0 arahin kedua dapat beta 1 nah dari beta 1 ini kita akan menghitung si alpha 1 2 terus gimana pak cara menghitung alpha 1 2 dari si beta 1 saya akan kasih gambaran yang kita ukur beta 1 ya kita tulis dulu disini alpha 1 2 saya sampai sorek ya alpha 1 2 ya alpha 1 2 itu adalah ini alpha 1 2 ya mengeti warnanya nah data yang kita yang ada itu adalah alpha A 1 ya sudah ada alpha 1 dan beta 1 saya akan membuat rumus dari alpha 1 2 ini menggunakan alpha 1 dan beta 1 jadi alpha 1 2 ini adalah pink color nanti warna biru alpha 1 mana alpha 1 ini alpha 1 dari utara tetap ke sini nanti bisa digunakan alpha 1 ditambah lanjut kita set kita puterin lagi puterin set berapa ini berapa ini tadi yang saya garis 180 80 derajat ditambah beta 1 beta 1 ini ya dari sini ke sini ini tambah 1 nah ini besaran sudutnya melebih 360 enggak iya pak sedangkan yang kita butuhkan itu hanya di sini doang yang ini doang yang kita butuhkan nah ini doang yang kita butuhkan nah berarti kita kurangin 360 agar agar si titik yang hasilnya itu adalah ya ini doang alpha 1 2 doang ini alpha 1 2 sisanya kita turutin lagi rumusnya lah biar lebih enak alpha 1 2 sama dengan alpha 1 B nya dipindahin lah disini betanya plus beta 1 ditambah 180 dikurang 360 pindah ruas aja ya eh bukan pindah ruas pindah posisi aja lalu kita sederhanakan lagi alpha 1 tambah beta 1 180 dikurang 360 berapa 180 dikurang min berarti ya minus 180 raja ini rumus alpha 1 2 dari alpha sebelumnya dan beta betanya kita sudah bisa nih menghitung si ini alpha 1 2 maksudnya dari alpha 1 sini tadi ini awal awalnya ya awal cara mencarinya ya alpha 1 tambah 180 tambah beta eh kelebihan ternyata dari 360 kurang 360 berarti karena yang kita ambil sisanya sudah yang ini dikurangin 360 akan dapat si alpha 1 2 nah kita sederhanakan jadi ini rumusnya alpha 1 2 tambah dengan alpha A1 plus beta 1 minus 180 nah dapat tuh nilai X dan Y tinggal dimasukin alpha nah begitu juga dengan yang lainnya nanti ya nanti X nanti kalau kita mau dapat X3 gimana yaudah berarti nanti ini ganti 3 ini ganti 3 ini ganti 2 ini ganti 2 ini ganti 2 3 ini 2 3 yang ini juga alpha 2 3 alpha 2 3 terus gimana nanti alpha 2 3 nya berarti ya alpha 2 3 sama dengan alpha sebelumnya 1 2 ditambah nanti ada beta lagi disini kan beta kedua beta 2 kurang 180 dan seterusnya sampai poligonnya nutup kalau kalau dia poligon tertutup sampai balik lagi nah makanya kecepatnya rumus itu rumus alpha azimut itu gak perlu dihafal kalian tinggal lihat gambar desainnya aja nah asal dia sama-sama mengarah ke utara semua ya desainnya kalau sudah bisa tuh oh ternyata rumusnya pakai ini pakai ini jadi sense dalam membuat sudut itu sudah dapat minimal itu ya mau dicatat nih karena rumus-rumusnya akan berkaitan sama ini nanti ke depan nah ini sudah saya jelaskan juga ya sama aja nih poligon terbuka dan tertutup nah ada saat geometriknya nih nah xe dan xa nah xe saatnya itu xe disini dan xa atau nanti misalkan di ujung disini ya nah itu saat geometriknya kalau dikurangin nilainya adalah beda tinggi beda x dari ab ditambah beda x atau beda absis dari bc beda absis tambah c cd dan beda absis de dijumlahin nilainya harus sama begitu juga dengan y dan h h itu tinggi ya z nya ini ada saat geometrinya ya jadi kalau kalian ngukur harus dihitung ini tiga ini kalau poligon terbuka kalau misalkan sudah sama nilainya sama dengan misalkan ini 100 ini juga harus 100 nah kalau misalkan nanti ini 100 yang ini 101 berarti ada satu nilai yang salah nah itu yang harus dicari nanti di pengolahan data begitu juga yang y dan h kalau koligon tertutup beda absis keseluruhan dari ab, bc, cd, d, e, dan e, a balik lagi ke a adalah nol beda tinggi beda absis beda ordinat beda tinggi semuanya harus nol ini syarat geometriknya jadi kalau kalian sudah nanti di praktikum mengukur semua sudut dan jarak harus dilihat beda sudah dapat kualitas semua sudah mengolah nah hitung dulu ini beda absis ordinat dan tingginya kalau dijumlahin nol enggak kalau nol berarti sudah bagus tapi biasanya jarang nol nanti biasanya keluar angka 0,001 atau 0,008 nanti ini harus dibagi nanti kesalahannya terus semua pengukuran bisa dibagi rata bisa dengan bobot bobot jarak akan saya kasih tau disini ini contoh hitungan titik poligon menggunakan prinsip dasar hitungan koordinat secara berangkai 1,2,3,4 kita mulainya pasti dari titik awal nah ada namanya arah pengukuran jadi kita bisa mulainya dari 1 dari 1 ke ke arah sini atau dari 4 pengukurnya tapi ke arah sini tadi itu mungkin terjadi ya terjadi tapi yang kita ukur tetap nantinya sudut azimut nah azimut itu gak boleh ke kiri ya gak boleh ke sini ini gak boleh azimut tetap ke sini searah jarum jam azimutnya gini ya gak boleh ke kiri gitu ya nanti gitu juga ke depannya karena nanti cara hitungnya ya beda nah ini azimutnya gini nanti azimut 3 ke 2 ya karena dia gak ada ukurannya ke kiri ya tapi yang lazim digunakan ya kita ngukurnya dari dari kiri ke kanan tapi tidak menurut kemungkinan nanti kita mengukurnya dari timur ke barat ya contohnya di tol ya kalau di tol kita misalkan ruasnya dari timur ke barat kita harus pakai hitungan terbalik nanti yang diukur adalah d1 2 d2 3 d3 4 lalu beta 2 beta 3 ini diketahui koordinatnya xro f2 alpha 1 2 terus alpha 2 3 lalu alpha 1 2 ini ini rumusnya tadi ya sama persis lalu alpha 3 4 bisa juga kita hitung alpha 2 3 nah ini kan beda ya kalau tadi kita y ini 180 kurang beta 2 kalau yang ini sudut ini kebalikannya beta 3 dikurang 180 nah itu cuma hitung-hitungan standar lah ya hitung-hitungan lingkaran ya ini gak perlu khawatir dan ngapal-ngapal rumus yang di ini nih ya ini gak perlu diapal lah menurut saya asal kalian mendesainnya benar tau alpha itu yang mana terus beta itu yang mana sama apal ya lingkaran lingkaran itu 360 derajat ya kan bisa buat rumus sendiri jadi persoalan utama pada persiapan poligon itu adalah menghitung sudut jurusan dari sisi poligon menghitung sudut jurusan atau sudut azimut itu ya dari data pengukuran tadi itu ya beta 1 beta 2 sama azimut awal azimut awal dapetnya dari rumus azimut awal ya makanya minimal harus diketahui dua titik ikat untuk memulai poligon hitungan poligon nah kalau satu ya terkira terpaksa harus nukur si azimut awal pakai matahari pakai bukan matahari pakainya pakai utara diarahkan kompasnya ke utara kita arahin dengan ke utara set 0 baru mengukur awal tapi nanti efeknya arah arahnya akan mengikuti arah kompas ya itu aja minusnya ini sudah lah tadi ya selamat di sedang yang saya jelaskan tadi ya ini adalah satiometris poligon nah satiometris poligon tadi ada yang alpha juga di alpha awal alpha akhir dikurang alpha awal sama dengan jumlah sudut jumlah sudut betanya dikurang n dikari 180 n itu adalah jumlah sudut jumlah titik sorry jumlah titik jadi jumlah sudut jumlah sigma b ini adalah jumlah atau total ya total penjumlahan dari si beta 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 1 beta 2 ini dijumlahkan dikurang n n itu jumlah titik 1 2 3 4 5 dikurang 5 kali 180 nah nilainya nanti adalah ya alpha akhir dikurang alpha awal harus sama nilainya yang selanjutnya adalah saat geomasis polygon kalau untuk X ini samalah kayak tadi X akhir dikurang X awal sama dengan jumlah dari delta X tadi ya jumlah delta X dari semuanya yang artinya kalau kan delta X itu kan rumusnya ya D sin alpha ya D sin alpha ini delta X jumlah penjumlahan dari semua delta X itu syaratnya nah jumlah delta X itu di sin alpha oke habisnya ada yang mau tanya dulu pak izin bertanya pak oke boleh dibilangin ulang gak pak cara dapetin sudut beta itu pak yang mana cara dapetin sudut beta itu pak sudut beta di slide yang mana ya yang mana sudut yang ini pak yang mana vis yang sudut beta 1 itu pak yang disini disini di gambar ini iya pak nah beta 1 kan didapet dari pengukuran jadi kita berdiri alat di titik 1 baik itu TS atau teodolit kita masang reflektor 2 di A sama di 2 ya nah kita alatnya di titik 1 nah berarti kita bidik si A dibaca sudutnya atau bisa di set 0 dimulai dari 0 derajat baru geser searah jarum jam ke sini nembak ke arah 2 bidik ya dibidik ke arah 2 diarahin ke tengah si trafektor baru kunci nah itu dapet langsung beta 1 jadi kita gak perlu ngitung kalau beta 1 jadi beta 1 itu itu adalah hasil ukur pengukurannya sudut atau bisa juga disebut sudut horizontal sudut horizontal gitu V jadi 0 nya itu gak di utara ya jadi 0 nya itu di A ya pak 0 nya 0 maksudnya 0 nya apa mas apa di set 0 nya gitu pak oh iya di set 0 nya masih kita ngarahin ke A tapi tergantung ya kalau kalian nanti mau ngukurnya beta nya disini ya yang bawah ya misalkan ini kan sudut sudut dalam ya ini sudut luar nah kalau kalian mau ngukur sudut yang ini ya berarti nanti set 0 nya kedua bisa kedua langsung nembak ke A A ini jangan sampai salah ya kalau ngukur ya saya hapus dulu deh sebenarnya ini ya jadi kita bisa ngukur sudut beta 1 bisa yang bawahnya ini sekarang ngukurnya beda tapi bisa juga sih sebenarnya kalau kita ngukurnya gini di asat A set 0 nya di A lalu kedua misalkan ketemu ini berapa sudutnya ya 120 misalkan tapi kita butuh yang sudut yang ini yang bawah berarti 360 kurang 120 aja berarti 240 yang bawah ini itu face baik terima kasih oke yang lain boleh teman-teman oke kalau nggak ada kita lanjut ya nah dalam pengukuran itu ya tidak lepas dari kesalahan nah maka timbul koreksi yang diperlukan yang diperoleh dari hubungan dari jumlah koreksi sudut jumlah koreksi absis atau X dan jumlah koreksi ordinat atau jumlah koreksi dari Y Y nya makanya nanti ada kontrol ini dilihat nanti alpha akhir sama alpha awal sama enggak jumlah sudutnya nah ini rumusnya tadi ya nah ini mohon dicatatatnya tiga-tiga ini ya karena nanti di praktikum harus dilakukan saat mengukur poligon tertutup terutama dimastiknya sama atau enggak kalau nggak sama penjubahannya ya berarti mengukurnya belum benar nah itu harus dikoreksi dicatatat yang ini teman-teman oke enggak ada nih pertanyaan oke selanjutnya ini cat siapa nah nanti kita akan bahas juga tentang metode boudits ya metode boudits ini adalah metode koreksi poligon tertutup dan tertutup bisa juga nah nanti koreksi sudutnya itu jadi jumlah sudut akan dikoreksi dan dibagi rata dibagi rata dan koreksi akses dan auditat juga akan dibagi rata nantinya berdasarkan jarak kalau X dan Y jadi misalkan jadi misalkan nanti jumlah sudutnya misalkan nanti kalau di total misalkan 1.038 derajat misalkan misalkan ini ya ternyata pas kalian mengukur itu 1.037 derajat 59 menit 58 detik berarti kan ada selisih ya berarti selisihnya berapa nih 2 detik 2 detik 2 detik nah 2 detik ini harus dibagi rata dibagi rata dimana pak bagi ratanya dibagi rata se per ini per titik jadi titiknya ada 10 ya berarti dibagi 10 berarti 2 jajat 2 dibagi 10 berapa 1 per 5 ya 1 per 5 nah tapi didesimalkan ya harus di harus di detikin 0, sekian-sekian detik terus dibagi rata ke semua hasil sudutnya hasil betanya dibagi rata sini-sini-sini nah jadi kalau memang nanti salah ya salahnya rata ya nah begitu juga kalau misalkan kelebihannya misalkan kasusnya beda nih 1038 derajat lebih 1 0 0 detik terus 1,3 detik berarti ada kelebihan kan 1,3 detik dan juga harus dibagi juga tapi dikurang baginya ada dia kelebihan gitu ya kalau dia kelebihan dikurang kalau kurang ditambah oke terus yang kalau koreksi absis dan ordinat yaitu koreksi X dan Y ya udah pernah tahu belum absis itu Y eh absis itu X dan ordinat itu Y udah pernah tahu belum apa apa Luya sudah Pak sudah ya takutnya nanti ada Buen nyebutnya absis dan ordinat saya nyebutnya X sama Y karena jarang juga yang nyebutin absis dan ordinat kalau di pengukuran aslinya ya kalau di lapangannya tapi kalau akademis biasanya nyebutnya koreksi absis dan ordinat nah misalnya dari bawah disini sama sepertinya seperti tadi ya nanti dijumlahin delta X sama delta Y nya berapa kalau jumlahnya lebih misalkan jumlahnya lebih 1 meter misalkan nanti akan dibagi-bagi juga ke semua hasil ukurannya tapi berdasarkan jarak nanti ada jarak dibagi jumlah jaraknya itu ya nanti akan saya kasih tahu langsung contohnya pakai Excel bila kalau tidak habis dibagi maka prinsip yang digunakan adalah untuk sudut berbanding terbalik dengan jarak untuk absis berbanding urus dengan jarak maksudnya apa Pak? Kalau misalkan tadi 2 derajat itu susah untuk membaginya artinya misalkan 0, sekian-sekian ternyata ada yang ada yang gak rata kalau dibagi kalau dibagi ada yang gak rata tapi biasanya kalau tinggal dibagi rata ya enak karena nanti kalau di poligon itu akan ada sesuatu yang istimewa artinya nanti ada pembobotan jadi nilai yang nilainya jika jika sudut jika jarak antar titiknya lebih panjang maka nanti untuk koreksi absis dan ordinatnya mungkin lebih banyak tapi untuk sudut makin panjang jarak antar titiknya maka semakin kecil jarak ini ya pembagiannya nanti akan saya contohkan deh bila kebayang nah kita langsung menuju perhitungan poligon pertutup ini kelihatan teman-teman axelnya kelihatan pak oke ini adalah contoh hitungan koordinat poligon car tutup nah ini adalah form apa ya form yang sering digunakan atau yang mau formatnya seperti apapun harus ada harus ada seperti ininya harus ada desa jadi mana kecamatan mana tipe alatnya apa lengkap ya tipe jenis alat dan nomor alat terus seksinya apa atau kebutuhannya diukur oleh siapa tanggal berapa terus dihitung oleh siapa dihitungnya tanggal berapa terus diperiksa oleh siapa tanggal berapa diperiksanya nah harapannya kalian yang akan ada di sini nama kalian ya harapannya nama kalian itu ada di sini kalian yang memeriksa si hasil ukuran ini gitu ya jadi ada ada ini ya ada ada suatu poligon dari titik P20 ke titik P20 lagi jadi ada suatu ini ada bisa digambar kasih ada suatu poligon lah ya misalkan beginilah ada berapa ada berapa puluh titik gitu ya dimulainya dari titik P20 lalu muter ya sampai sampai 20 lagi gitu ya poligonnya tertutup awal mulai titiknya dari P20 nah lalu diukur semua sudutnya ya semua sudutnya sudut dalamnya diukur nah ini hasilnya ya ini sudah disimalkan ya kalau raudatnya di sini mirau datanya ya ini sudah sudah dihitung langsung detik menit second nah ini degree-nya oke sudah dihitung gak salah sudah dihitung sudutnya ya 223 derajat ya ini bentuknya desimal sengaja diberikan desimal lalu sudah dihitung nih semua sudutnya sudah dimasukkan ke dalam form perhitungan oke sudah dimasuk nah dijumlahkan si ini si sudut tadi jumlah sudutnya nah jumlah sudutnya nanti akan ada sampai P20 lagi ya jadi sudut yang terakhir ini akan diukur lagi ukur 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 nah disini sudut terakhir untuk mendapatkan CITI P20 jadi arah perhitungannya titiknya harus sampai ke P20 lagi gitu tapi sudut-sudutnya gak diukur lagi ya sampai sudut paling akhir disini di jumlahin jumlahnya 4319,997 sekian sedangkan harusnya jumlahnya itu adalah 4320 harusnya N plus 2 artinya jumlah titik jumlah titiknya kan 20 ya 22 22 22 22 P22 22 ditambah 2 dikali 180 nah diubahin ternyata 4320 lalu dihitung C ini adalah jumlah sudut yang kurang yang atau yang akan dikoreksi nah perhitungannya ya ini B dikurang A sudut seharusnya dikurang sudut ukuran jumlah sudut ukuran keluar rangka 0,002708 ini dibagi dibagi rata ke semua titik nah pembagiannya gimana Pak nah pembagiannya adalah berdasarkan ini rumusnya D 13 D13 itu sudut ukuran dibagi total total si penjumlahan sudut ukurannya dikali si C jadi dibagi-bagi lagi dibaginya berdasarkan si besaran sudutnya ya besaran sudut ukuran dibagi dibagi jumlah sudut ukuran dikali si kurangnya berapa lalu di oke ini tinggal di copy-copy aja copy di copy nah ini ada yang hasil koreksinya akan beda-beda ya ada yang 0,00112 140 156 tapi ini 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 sudutnya sangat-sangat kecil ya perbedaannya ya perbedaannya ya nah semuanya di dihitung dengan cara yang sama ini enaknya pakai Excel ya kita tinggal copy bawah copy-copy-copy-copy aja nah sudah dapat sampai ujung dijumlahin di zoom sudah sama belum sama kirinya ini ini dikurang ini 0 ya kalau sudah 0 berarti sudah terkoreksi dengan benar nah setelah terkoreksi yaudah dijumlahkan ya ini sudut sudut aslinya nih atau sudut yang akan dihitung sudut fix sudut fixnya sudut fixnya rumusnya adalah si sudut ini dikurang ditambah koreksinya tadi nah semuanya ditambahin kayak gitu lah ya ditambahin lalu di zoom coba coba di zoom coba di zoom ini sampai atas contoh aja tuh 4 3 2 10 ini sudah ada kalau di zoom semuanya sudah 4 3 2 10 yang artinya ya itu sudah aman ya itu sudah terikat sempurna jadi kita sudut ini sudah bisa kita pakai untuk perhitungan baru deh sudut jurusan dihitung sudut jurusannya ini sudut jurusan awal ya ini sudut jurusan awal yang didapat dari rumus akus tangan keluar 79, sekian-sekian tapi untuk sudut jurusan yang lainnya kita harus menghitung rumus yang tadi ya alpha sebelumnya ditambah F15 F15 itu sudut fixnya dikurang 180 atau dibalik contohnya dibalik jadi sudut jurusan sebelumnya dikurang 180 ditambah beta 1 beta fixnya lalu di-enter nah semuanya diukur dihitung kakek rumus yang sama dihitung 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 sampai di ujung sudah dapat sudut jurusan semuanya ya lalu jarak nah jarak mendatangnya ya didapat dari diukur ini jata ukuran nah jata ukuran ya 249 317 ini semua jata ukuran nah dijumlahin di sum dihitung juga oh ternyata jumlahnya sekian 31 36 oh ini cd beda lagi setelah itu kita menghitung beda absis ini beda beda absis ini beda or binat atau delta x delta y ya ini beda beda absis ini delta x ini delta y ya d sin alpha kemungkinan ke sini ya d dikali sin dari si ini sudut jurusannya sudah dapat dihitung semuanya ini beda x ini beda x ini beda y terus di jumlahkan coba di jumlahkan oh ternyata setelah di jumlahkan tidak 0 sedangkan ini harus 0 ada 0, minus 0, 0,11 nah ini dibagi-bagi lagi ya umusnya adalah berdasarkan jaraknya ya H14 berarti berapa jarak data ukurannya per jumlahnya jumlah D nya dikali si ini si jumlahnya si jumlahnya si jumlah kurangnya nih si jumlah kurangnya kan 0, 0,11 kalau dibagi semuanya nah ini ada yang ada yang kebagian ada yang enggak ya ada yang 0,01 ada yang enggak dikoreksi itu biasanya berdasarkan apa Pak biasanya Pak lihat jaraknya ya kalau jaraknya minus biasanya jarang tapi ini merata lah ya ada yang 0 ada yang 0,1 0,01 ada yang 0 tapi kalau dijumlahin kalau dijumlahin dia sama nilainya 0,011 begitu juga yang beda ordinat ya jumlahin nah setelah dapat baru pakai rumus ini kan nah P20 ini sudah diketahui koordinatnya ya ini ini dan ini koordinatnya sedangkan untuk yang lain pakai rumus tetap ya tadi rumusnya kan X A2 X sebelumnya ditambah J dikali D sin nah ini dikali ditambah ya D sin ya sudah D sin kan D sin itu ya sudah delta X nya sudah perlu dikali-kali lagi karena sudah dikali di dalam dalam Excel ini ya ditambah J J14 ini apa ini koreksi absisnya sudah ditambah ini ditambah juga dan semuanya ditambah sampai selesai nah kontrol hitungannya adalah adalah ini sama dengan ini titik akhir dikurang titik awal coba titik awal 0 begitu juga yang sampingnya ini dikurang ini 0 nah kalau dua-duanya sudah 0 berarti pengukuran Anda sudah berhasil dan terikat sempurna nah gitu ya jadi pengukuran sudah terikat sempurna dan berhasil untuk pengukur poligon tertutup oke ada yang mau tanya dulu sebelumnya apa perlu diulang dulu Pak izin bertanya Pak hmm yang pernah kan nama saya Mas Agamalian 120-300-68 dan saya ingin bertanya Pak kalau yang dimaksud sudut terukur itu yang mana Pak ya kalau saya pernah dapat data formulir begitu Pak dari WN itu ada sudut terukur itu maksudnya yang mana Pak ini sudut ukuran maksudnya oke maksudnya sudut yang kita ukur sudut terukur atau sudut ukuran sama aja lah dari sudut kan ini kan sebenarnya kan datangnya dari sini ya ini menitnya ini detiknya ini ini sudut ini menit ini detik nanti di desimalin jadi seperti ini desimalnya orafol ini ini tau kan ya caranya ya C ini ditambah D nya dibagi 60 terus 15 nya dibagi 360 nah jadilah desimal di titik ini nah ini awal ukurannya nih kalau kalian lihat datanya menarik ini P0 eh P20 salah salah nah awalnya ya dari utara dulu utara dinolin lalu bidik P1 236 36 51 baru yang lain juga diukur ini sudut ini segini reset 0 yang ini segini berarti jumlah sudutnya berapa ukurannya nah ini akan menjadi sesuatu yang menarik nah oke ini apa ini baru nanti dipindahkan ke sini ya oke ada lagi yang namanya boleh untuk yang FS itu ada batas minimal langkahnya gak ya Pak untuk mana FS soasi sudutnya Pak soasi sudut FS itu mana atau FY atau FY FX Pak jumlah jumlahnya ada batasnya gak iya Pak gak ada gak ada jadi mau sudutnya sebanyak apa misalkan dalam satu poligon mau sudutnya mau 50 mau 100 ya bebas-bebas aja asal yang itunya dengan cara yang sama ya tetap harus ada kontrol ya jadi jumlah ini pun gak ada batasnya ini ini kalau di jumlah ini bisa aja saya pernah pakai maskerja itu bisa sampai bisa sampai bukan ribuan lagi ya jadi puluh ribu kalau di jumlahin sudutnya itu boleh-boleh aja tapi nanti pasti lebih banyak kesalahan pasti ada makin banyak titik ya kesalahannya yang penting yang penting apa yang penting dibagi ke semuanya ya Pak benar dibagi ke semuanya berdasarkan ini tadi ya berdasarkan sudutnya dibagi dengan kesalahan dibagi dengan jumlah penjumlah sudutnya dibagi dikali kesalahannya berapa selisihnya gitu itu aja caranya cara teknisnya ya ini saya ngomongin teknis nih ya sudah bukan teori lagi ya jadi gitu aja jadi jumlahnya cuma sudutnya terus pakai rumus yang ini n plus 2 dikali 180 ternyata kalau ini beda lagi nih kalau saya ganti jadi 100 100 ya 100 titik kan beda lagi tuh hasilnya 18 sekian ini saya ganti lagi misalkan jadi 5 ini jumlah sudutnya harusnya sekian mantap ini kadar jumlah titiknya 22 dan ditambah 2 180 oke oke baik pak makasih pak jadi gak ada batasan mau politiknya tetap positif tapi ini udah udah sampai ngitung ini belum praktikum belum belum pak belum ya nah nanti ngitungnya kayak gini ya nanti dia langsung nanti pas lah ya ngajarin disini ya sebelum praktikum oke nah mungkin kuliahnya sampai situ dulu nih hilal boleh kalau mau nanya lagi pak maaf saya mau nanya yang bagian awal tadi pak yang X1 dan Y1 itu maksudnya dari utara A ke B itu gimana ya pak masih belum paham yang mana yang di slide ya iya pak yang di awal tadi kan ada perhitungan X2 sama dengan X1 ditambah G12 sin arta 12 nah yang di awal tadi yang X12 itu maksudnya gimana ya pak yang ini yang ini ya yang ini bukan halo-halo yang ini bukan gimana yang ini ya yang X2 yang X2 sama dengan X1 iya pak X1 1 plus C 12 dikali sin alpha 12 oke kita ulang dikit ya nah kita kalau untuk dapat X2 ini kita butuh koordinat X1 nah ini kan kalau dalam kasus ini kan diasumsikan si titik A dan 1 ini kan sudah diketahui koordinatnya jadi kita tinggal pakai aja X1 nya itu misalkan 10 yaudah tinggal 10 J nya berapa misalkan jadi ukurkan J nya ya kita beri tes disini membidik 2 dapat misalkan 100 misalkan baru dikali sin sin nya berapa alfanya berapa alpha 1 2 nya nah ini baru tadi pakai rumus yang ini ya maksud 10 itu dapat dari mana ya pak maksudnya 10 ini memang sudah diketahui memang sudah diketahui sudah diketahui koordinatnya gitu anggapannya sudah diketahui tapi kalau kan dalam pengukuran itu kita butuh satu titik minimal satu titik untuk diketahui gitu ya hilal ya jadi kita dalam pengukuran itu kita butuh minimal satu titik untuk diketahui tujuannya ya agar kita bisa menghitung koordinat berikutnya gitu ya karena untuk menghitung koordinat berikutnya kita butuh koordinat awal sampai situ paham iya pak paham jadi kita tuh kalau mengukur itu kita butuh satu titik awal titik awalan lah gitu ya titik awalan buat menghitung jadi misalkan saya balik deh kita hanya diketahui titik A doang cuma satu titik di lapangan kita membuat koordinat nah berarti kita untuk menetapkan titik 2 kita butuh koordinat satu dulu nah jadi kita harus jatuh dulu X1 X1 sama dengan X sebelumnya ditambah jarak dari A ke 1 dikali cos alpha A1 nah terus XA ini dari mana pak ya XA ini sudah diketahui koordinatnya ada XA ada YA ada ZA ZA pun diketahui harusnya jadi X YZ nya harus diketahui si A itu ya nah contoh aja nih X nya misalkan 10 10 Y nya misalkan 5 Z nya misalkan 100 kan boleh-boleh ada ya namanya asumsi bebas baru nanti baru nanti untuk dapat X1 berarti ya kita XA nya berapa ya 10 si A1 nya berapa ya diukur titik di A bidik 1 dapat misalkan 57 alpha 1 nya berapa diukur lagi berdiri di titik A arahin ke utara di set 0 baru ngukur ini set bidik ke 1 dapat misalkan alpha 1 nya 70 derajat udah tinggal dihitung deh dapat perusahaan sekian gitu ya baru setelah dapat X1 baru kita bisa ngitung X2 tadi nah cara ngitung X2 ya butuh X1 dulu X sebelumnya ditambah J12 dikali cos alpha 1 2 sama persis sama perhitungan dan pengukurannya ini udah diketahui ini diukur nah alpha alpha 1 2 nya gak perlu diukur lagi menggunakan menggunakan arah utara tapi kita menggunakan beta 1 beta 1 ini atau ukuran sudut pakai rumus ini alpha A1 kan sudah ada nih 70 ya jadi dipecah lagi disini alpha A1 ditambah beta 1 dikurang 1 8 apa 1 sudah ada nih 70 ditambah beta 1 misalkan 90 9 100 misalkan 110 dikurang 1 8 10 berarti berapa nih kalau di jumlahnya 0 berarti ya alfanya gak mungkin juga ya contoh aja ya kenapa gak mungkin alfa kenapa gak mungkin karena ini lihat nih sudutnya ya ini kan 90 segini ya ini lebih harusnya 80 atau atau di atas 95 95 contohnya aja ya baru dikurang 180 itu Hilal depan belum iya pak kalau ditanya balik lagi gak apa-apa mungkum belum uas ya anjin bertanya pak yang di tabel tadi kan B min A itu kan kesalahan ya pak bener nah kalau misalnya dia tuh lebih dari 0 misalnya 10 nah itu tetap dilakuin pembagian apa dilakuin pengukuran ulang pak kalau misalkan ini nanti yang B nya yang A nya ini ya misalkan oh ini yang C nya misalkan 10 misalkan iya pak ya nanti akan ada tekniknya mungkin pertemuan ke besok tapi mungkin dari sekarang aja saya kasih tau lah ya jadi kalau misalkan ini nya sangat jauh misalkan sangat jauh misalkan 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 10 misalkan sebenarnya ini bahkan akan langsung terbagi rata ya berganti-ganti aja nih misalkan 10 bedanya sampai 10 20 derajat misalkan ini akan kebagi sendiri nah tapi kita ada namanya kesalahan acak random atau blender nah kalian harus mengidentifikasi kira-kira yang kalau sudah sampai bedanya 20 20 derajat pasti ada yang salah mengukurnya nah coba kalian makanya ini nanti tugas kalian juga dilihat disini ya makanya itu butuh sketsa ya dilihat sketsanya nah kira-kira ada sudut yang salah gak ya misalkan disini ini harusnya ini bukan atau nanti saya ulang misalkan ini harusnya kalian salah nulis misalkan harusnya 21 H H H H134 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 ini misalkan kalian salah nulis nih kan 21 15 ya nah kalian salah nulis disininya yang 1195 kalian nulis 165 misalkan salah inputnya 165 nah kan jadi beda ya ini ya kita balik lagi ke perhitungan jadi 7 nih kalian cek lagi data ukurannya data ukuran dicek lagi bener gak kalian cek lagi nih kalian scanning ini salah ternyata harusnya 195 masukin lagi 195 cek cek lagi oh udah pas ini segini nah berarti bener kalau tak makanya nanti kan akan ada kesalahan ya yang mungkin muncul bisa salah input atau salah udah nulisnya bener kan yang biasanya ketuker kan 5 ya 193 sama 5 biasanya sering ketuker tuh 193 kan beda tuh kan disini 0,5 nah kalian harus curiga nih kalau udah mulai segini ya kok jauh banget ya kan kalau 0,5 ini kan udah hampir udah 1 menit nah kalau pengukuran udah sampai tingkat kesalahannya udah sampai menit nah kalian harus curiga harus ada kesurigaan sendiri ya kok gede banget ya apa yang salah ya lihat data ukuran dulu pertama lihat dulu pastiin dulu semuanya pas sama yang kalian tulis atau kalian record lah ya uh ini salah lu harusnya lu 195 kok lu ketiknya 195 ya tulisan lu nggak kebaca misalkan tulis tulisan kalian pas praktikum nggak kebaca sehingga yang input 195 jadi 193 salah nih 195 arusnya coba cek lagi nah kalau disini udah oke tapi kalau misalkan blundernya konyol 151 ditulis 131 misalkan gini eh jangan salah jangan yang ini misalkan mana ya contoh lagi ya nih 181 kalian harusnya 101 misalkan karena fatal tuh 20 20 20 20 derajat bedanya itu udah sangat fatal ya nah kalian harus udah harus curiga lihat data ukuran tapi kalau misalkan cuma sedikit seperti tadi ya sudah dibagi rata saja dibagi rata dengan rumus yang ini gitu Fis berarti ada toleransi maksimal ya buat ya makanya makanya tadi saya makanya kalau tunggu kontrol ada biasa luar biasa terus dua seri yang artinya kita mengontrol si ukuran kita itu ya jadi kalau kita misalkan biasanya dapat sudutnya 151 nanti luar biasa sama nggak 151 ini biasa luar biasa nah baru dibagi dua kan nah ini yang kita ambil nih yang kita ambil tuh ini ini biasa ini luar biasa ukurannya ya ukurannya ya dibagi empat kan beda-beda tuh ya jom kalau kalian lihat ukurannya ya 151,313 ini 151,312 juga dengan ini nah ini apa rata-ratanya ya diambil sudutnya makanya kalau kalian nanti ngukur langsung kalau salah satu ada yang salah dari ini 151 semua yang satu misalkan 171 nah berarti ini salah bisa salah ukur bisa salah input tapi kalau memang lu yakin pusunya 331 yaudah berarti yang ini harus diulang jadi kalian kalian yakin nih ini kalian buat yang harusnya 331 jadi 311 misalkan kan blunder konyol itu ya salah nulis gitu tapi kalian yakin nulisnya itu iya saya yakin kok ini yaudah berarti ya ini harus diulang pengukuran semua ini harus diulang karena kalau di rata-rata ya masih jauh ya kalau ini tetap 331 ini masih dekat-dekat lah jadi gak perlu suriga yang ini tapi kalau ada yang paling parah ya kalian lihat katanya ini salah nih kayaknya kayaknya ini harus diulang nah ngulang mengukur pun mungkin bisa terjadi itu oke terima kasih jadi harus suriga lah kalau nanti dijubahin sudutnya dibandingin sama rumus yang N plus 2 kali 80 itu jauh banget nilainya yaitu kalian harus lihat lagi data ukurannya pengalaman saya juga lah dari zaman dulu ya makanya biasanya yang nyata itu cewek yang tulisannya rapih tapi sekarang saya pengennya tulisan cewek juga bisa rapih dan cewek juga bisa ngukur diganti-gantian lah oke ada lagi yang mau tanya oke an Terima kasih.